Al-Fatihah Asal ciptaan yang baik Allah SWT ciptakan diri manusia Di atas kecenderungan kepada kebaikan Kecenderungan mencintai iman Kecenderungan mencintai Allah SWT dan Rasulnya Kecenderungan untuk menjauhi keburukan-keburukan Allah SWT berfirman Maka hadapkanlah wajahmu Kepada agama Islam ini Dalam keadaan lurus Itu adalah fitra Allah yang Allah SWT Ciptakan manusia di atasnya Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah SWT Kau muslimin rahimakumullah Ayat ini kemudian dipertegas Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW Di antaranya Dalam hadis sahih riwayat imam muslim Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaku Dalam keadaan lurus Cenderung kepada Tauhid Kemudian syaitan mendatangi mereka Dan memalingkan mereka dari agamanya Faedah yang kita dapatkan dari Ayat-ayat maupun hadis-hadis seperti ini adalah Bahwa manusia itu ketika diajak kepada kebenaran mudah Meninggalkan keburukan itu mudah Kenapa? Pada asalnya hatinya telah kenal dengan kebenaran Kenal dengan kebaikan Itu merupakan kenalan lama Kenalan awalnya Sedangkan keburukan itu datangnya kemudian Menyusuk Dibawa oleh syaitan Nah dengan ini Hukum asalnya manusia itu Kalau diajak kepada kebaikan Hatinya telah mengenal Kita perhatikan Ma'asyirul muslimin rahimakumullah Kenapa dalam Islam Kebaikan itu disebut dengan al-ma'ruf Kita kenal istilah Amar ma'ruf nahi mungkar Amar ma'ruf artinya Memerintahkan kepada kebaikan Nahi mungkar artinya Melarang dari keburukan Al-ma'ruf Kenapa diartikan kebaikan? Padahal asal dalam bahasa Arab Al-ma'ruf itu artinya Sesuatu yang dikenal Kenapa diartikan kebaikan? Sesuatu yang dikenal Berarti maksudnya Kebaikan itu telah lama Dikenal oleh hati Kemungkaran Kita artikan Keburukan Kenapa keburukan Disebut dengan kemungkaran Yang dalam bahasa Arab Asalnya adalah Mungkar sesuatu yang asing Dan tidak dikenal Ini menunjukkan apa? Keburukan itu adalah Pendatang baru Asalnya tidak dikenal oleh hati Lebih jauh dari hati manusia Makanya kaum muslimin Dari faedah ini Atau dari keterangan ini Kita bisa mengambil faedah besar Ajakan hati kita Untuk kembali kepada Allah Itu adalah ajakan Yang memang didambakan Dan telah dinantikan Oleh hati manusia Hati manusia Merindukan Perhiasannya yang sejati Yaitu perhiasan iman Rasulullah s.a.w. pernah berdoa Allahumma zayyinna bi zinatil iman Ya Allah hiasilah kami Dengan hiasan iman Rasulullah s.a.w. mensifati iman Yang sempurna dengan halawatul iman Dalam hadis riwayat bukhari muslim Manisnya iman Ladhatul iman Keledhatan kenikmatan iman Dalam hadis riwayat imam muslim Jadi hati Itu mendambakan Dan merindukan kebenaran Sehingga setiap manusia Kalau dia mau Ya Membuka hatinya Mau mengajak hatinya Untuk mengenal kebenaran Baca Al-Quran Renungkan isinya Kenalkan hati kepada keimanan Dia akan dapatkan hatinya Akan lapang terbuka Menerima kebaikan Islam Bukankah Allah s.w.t ketika berfirman Menyebutkan ciri-ciri orang yang mendapatkan Hidayah yang sempurna darinya Barang siapa yang Allah kehendaki Untuk Allah berikan hidayah kepadanya Allah jadikan hatinya terbuka Dadanya lapang menerima Islam Memang inilah yang didambakannya Inilah yang dicarinya Tapi barang siapa Yang Allah kehendaki dia tersesat Allah jadikan dadanya sempit Sumpet Susah menerima Islam Seolah-olah dia mendaki ke atas langit Makanya Kaum muslimin rahimahkumullah Ketenangan dan kedamaian Didapatkan ketika seorang hamba Mendekatkan dirinya kepada Allah Dekat dengan mempelajari dan memahami Mengamalkan petunjuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tenang Ketika mengingat Allah Ketauhilah dengan mengingat Allah Dengan dekat dengan petunjuk Allah Hati manusia menjadi tenang Lihatlah tauhid Keutamaannya apa Orang-orang yang beriman Bertauhid dengan benar Dan tidak mencampur adukan imannya Dengan kesyirikan Keduliman Yaitu kesyirikan Mereka lah orang-orang yang akan Mendapatkan keamanan yang sempurna Ketentraman, kedamaian dalam hidupnya Dan mereka lah orang-orang yang Selalu mendapatkan petunjuk Allah Makanya Belajar Islam Berarti mengembalikan hati kita Kepada fitrahnya Kepada kedamaian yang sesungguhnya Kepada ketenangan yang hakiki Yang memang didambakannya Mengembalikan hati kita Untuk menemukan perhiasannya Menemukan keindahannya Kemanisannya, keledatannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita semua Membimbing semua kaum muslimin Untuk kembali kepada Pemahaman Islam yang benar Yang ini merupakan Sebab yang menjadikan hidup mereka Lebih indah Lebih bahagia Lebih bernilai Lebih dekat dengan Sebab-sebab keindahan Di dunia Apalagi di akhirat nanti Demikianlah Semoga bermanfaat Mohon maaf jika Ada yang kurang dan salah Salallahu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.